Intro Cerita ini dimulai pada kisah di tahun 1993 Para ilmuwan telah menemukan teknologi baru yang dikenal sebagai crypt Yang memungkinkan mereka untuk mengobati penyakit yang tidak dapat disembuhkan melalui penyuntikan genetik Namun pada tahun 2016, pemerintah Amerika Serikat melarang crypts karena berpotensi untuk disalahgunakan Dan menyebutnya sebagai senjata pemusnah massal Di saat sekarang, kita diperlihatkan stasiun luar angkasa yang bernama Antena 1 Yang benar-benar hancur dan seluruh krunya tewas kecuali satu ilmuwan yang bernama Carrie Ia tengah meminta bantuan kepada ruang kontrol yang ada di bumi Namun bosnya tidak akan membukakan pintu kapsul pelarian Kecuali Carrie mengambil sampel muntagen terlebih dahulu Dengan terpaksa, Carrie pun melewati bangkai kapal dan mengamankan tiga sampel tersebut Tapi sayangnya, tiba-tiba ada sesuatu yang datang Ternyata atas percobaan yang salah, para ilmuwan telah menciptakan tikus yang bermutasi dengan sangat mengerikan Astronaut itu pun bergegas untuk segera pergi Menghindari puing-puing dan api secepat yang ia bisa Hingga dia berhasil masuk ke dalam kapsul pelarian tepat sebelum tikus itu bisa menangkapnya Carrie melesat menuju bumi dan melihat stasiun Antena 1 meledak Tapi sayangnya, amukan tikus tadi telah merusak kapsulnya juga Tanpa bisa terhindari, kapsul itu pun meledak dan membunuh Carrie Dan potongan kapsul yang ia bawa pun jatuh ke bumi Selanjutnya, di hari yang cerah kita dibawa ke suaka margasatwa San Diego Kita diperkenalkan dengan ahli primata yang bernama Davis Yang di hari itu bersama dengan temannya yaitu Nelson Melatih dua karyawan baru untuk berkunjung ke kandang gorilla Di sana terlihat ada anggota terbaru yaitu gorilla muda yang bernama Pavo Yang cukup agresif dan mengganggu para betina Hingga Davis pun menggunakan bahasa isarat untuk menenangkannya Namun pada saat yang bersamaan, keluarlah gorilla albino berotot besar Yaitu sahabat Davis yang bernama George Dan akibat kehadiran gorilla jantan lainnya menyebabkan Pavo kembali agresif Sayangnya, salah satu karyawan baru yang bernama Corner malah kecepirit dan ketakutan Dan mencoba untuk melarikan diri sehingga itulah yang membuat Pavo mengejarnya dan hampir menyerang Corner Untung saja, George menyempar Pavo membuat Pavo langsung ciut detik itu juga George dan Davis sudah bersahabatan dengan baik Mereka bertukar banyak lelucon melalui bahasa isarat Dan Davis mengingatkan George bahwa Pavo adalah keluarganya Sekarang, jadi dia juga harus dilindungi karena semua keluarga aslinya di hutan sudah dibantai oleh para pemburu liar Setelah aksi yang keren tersebut, membuat satu juniornya yang wanita kepincut dengan mas Davis Dan memberendekan diri untuk mengajak Davis kencan Namun sayangnya, Davis menolak ajakan itu dan memilih untuk kerental PS langganannya Di sana, Nelson sebagai temannya cukup heran dengan Davis Banyak wanita yang suka padanya Namun, kenapa Davis tidak pernah menanggapi wanita-wanita tersebut Sampai keadaan Nelson ini iri dengan Davis Apakah dia harus cukur botak terlebih dahulu agar bisa sesangar Davis? Di malam harinya, tiga tabung muntagen itu pun tiba di bumi dan mendarat ke tiga titik yang berbeda Satu mendarat di kandang George dan menyemprot George dengan isinya Yang kedua di hutan belantara dan ditemukan oleh satu serigala Dan yang terakhir jatuh ke sungai dan ditelan oleh buaya Keesokan harinya, Davis tiba di tempat perlindungan untuk mendengar kabar buruk dari Nelson Dimana George telah berperilaku sangat agresif dan telah membobol kandang Grizzly Yaitu kandang beruang dewasa dan beruang itu terkapar mati dengan sangat mengenaskan Davis pun memeriksa George yang sungguh ketakutan di sana Dia menemukan George yang terluka juga akibat serangan Grizzly Dan ternyata George juga sedih Dia mengakui bahwa dia melakukan kesalahan dan meminta maaf Tetapi yang lebih mengejutkan lagi Davis menyadari bahwa ukuran George telah tumbuh jauh lebih besar Lalu Davis juga mendapatkan laporan dari Corner mengenai ada hal yang aneh di kandang Gorilla Dan ketika Davis memeriksanya, dia menemukan sebuah tabu yang aneh Davis pun memutuskan untuk menyimpannya dan untuk menelitinya Langsung saja dia mempelajari dan meneliti darah George di hari itu juga Dan menemukan fakta yang sangat tidak masuk akal Karena ada suatu konsentrasi hormon pertumbuhan yang sangat mematikan di dalam tubuh George Yang seharusnya dapat membunuh George seketika Namun nyatanya tidak Ditambah lagi, Nelson menyarankan Davis untuk melaporkan kasus George ini ke pusat Tetapi Davis menolak sampai dia bisa mengetahui lebih banyak tentang hal ganjil yang menimpa George Sementara itu, di tempat lain kita diperkenalkan dengan dua saudara kandung yang bernama Brad dan juga Claire yang sedang bertengkar Dan ternyata, perusahaan mereka yaitu Energin adalah dalang di balik penelitian mutagen Brad sangat marah atas semua uang yang lenyap saat stasiun antena 1 mereka meledak Kerugiannya cukup besar untuk mereka terima Namun berbeda dengan Claire yang justru senang dengan hasilnya Karena dia tahu bahwa tikus yang bermutasi di stasiun itu mendegaskan bahwa percobaan Project Rampage mereka telah berhasil Ditambah lagi, dia juga memiliki harapan baru karena ada laporan dari kanal Meteor Society Yang mengungkapkan bahwa ada meteor jatuh yang mendarat di hutan Yang Claire yakini, itu adalah tabung mutagen mereka Yang memang tabungnya itu dirancang untuk bisa menahan panas jika jatuh ke bumi Dengan begitu, langsung saja dia menyewa satuan tentara bayaran langganan mereka Yang diketahui oleh Brooks, ditugaskan untuk mengambil kembali tabung tersebut Langsung saja, Brooks bersama timnya melakukan perjalanan ke hutan Dan menemukan bahwa tabung itu telah rusak dan dikosongkan Mereka juga melaporkan bahwa mereka melihat banyak bangkai serigala yang terbunuh di TKP itu Sehingga itu membuat Claire semakin menyadari bahwa serigala yang terkena cairan mutagen itu sedang bermutasi Jadi dia memerintahkan Brooks untuk menangkap serigala tersebut Kembali ke kota, kita diperkenalkan dengan wanita yang bernama Katie Yang tengah menonton berita dan mengetahui tentang tragedi stasiun antena 1 yang meledak Dan juga serangan Gorilla George terhadap beruang Dan Katie adalah mantan ilmuwan energi Dia menyatukan pikirannya dan mencocok logikan tragedi tersebut Dan setelah yakin, dia langsung bergegas untuk menuju ke Taman Magara Satwa Di mana George berada Setelah sampai, dia memberitahu Davis bahwa tabung yang dibawa Davis itu adalah sampel yang dia buat Davis pun tidak percaya begitu saja Tetapi Katie mulai menyebutkan semua gejala yang dialami oleh George Untuk membuktikan bahwa dia tidak berbohong Dan dia juga yang satu-satunya bisa menyembuhkan George Di sana Katie menjelaskan ternyata mutagen tersebut sedang mengedit DNA George Dengan campuran DNA dari hewan lain Yang menyebabkan George tumbuh dengan cepat Dan menjadi lebih-lebih sangat agresif Dan benar saja, tiba-tiba George menjadi marah Dan mulai memukul Sanker sampai dia menjebol kandang Dan langsung melerkan diri ke arah luar George yang sangat agresif cukup mudah untuk menyebarkan kekacauan di antara para tamu Membuat semuanya gaduh dan ketakutan Tidak lama kemudian, polisi datang dan bersiap untuk menembak gorila yang mengamuk tersebut Tetapi Davis memotong para polisi itu untuk tidak melakukan tembakan Dan menenangkan George menggunakan bahasa isarat mereka Namun sayangnya, seorang polisi penembak Jitu di helikopter tidak mendapatkan instruksi yang sama Dan menjatuhkan George dengan panah pembius Sementara itu kita kembali ke hutan Tentara bayaran itu telah menemukan ref Sebutan untuk Serigala yang sedang bermutasi Mereka berhasil menembaknya dari helikopter Lalu mereka mendarat untuk mencari mayatnya Namun aneh Tubuh Serigala itu hilang Dan sebaliknya mereka malah menemukan jejak kaki yang besar di tanah Yang membuat mereka semua ketakutan Hingga tiba-tiba Keluarlah Serigala Raksaksa yang menyerang dan mulai membunuh semua tentara itu satu persatu Mereka mencoba mempertahankan diri dengan senjata mereka Dan helikopter juga membantu menggunakan senapan mesinnya Tetapi Serigala itu telah berhasil mengembangkan kulitnya menjadi begitu sangat tebal Sehingga peluru bahkan santet pun tidak akan mempan Di sana hanya Brooks yang satu-satunya tersisa Tapi tidak perlu waktu lama untuk Brooks dimamam sama monster tersebut Di malam harinya Davis dan Katie telah ditangkap oleh Agent Russell dari FBI Karena dituduh telah melakukan eksperimen ilegal terhadap binatang Mereka akan dibawa pergi ke markas FBI Dengan menggunakan pesawat pemerintah bersama George yang juga digurung di sana Ketika Davis melihat George di dalam kandang Dia melihat luka yang ada di tubuh George telah sembuh Kemudian Russell datang dan mencoba untuk Menginterogasi mereka Menggoda Davis Yang ternyata Davis telah berhenti dari tentara Dan lebih memilih untuk merawat hewan Dan berperilaku seperti orang bodoh Dan Russell pun juga Mengabaikan peringatan dari Davis Tentang betapa berbahayanya Jika menahan George di dalam pesawat Tidak hanya itu Russell juga mengungkapkan bahwa Katie telah dipecat dari perusahaan Energin Sejak dua tahun lalu Setelah Katie ketahuan Untuk mencoba mencuri penelitian perusahaannya Dimana dia menghabiskan 13 bulan di dalam penjara Kenyataan itu juga menyebabkan Katie akhirnya mengakui Bahwa dia sebenarnya tidak dapat menyembuhkan George Membuat Davis begitu sangat kecewa Karena telah dibohongi Kembali ke Energin Claire mengetahui bahwa Katie telah ditangkap oleh FBI Dan disana Brad yakin Bahwa Katie tengah berusaha untuk Mengumpulkan bukti Guna menjatuhkan perusahaannya Mereka berdua melihat itu sebagai ancaman yang serius Dan tidak hanya disitu Kali ini juga terungkah Bahwa Claire memang memiliki Obat penyembuh mutagen Sehingga dia memiliki sebuah rencana Dimana dia akan menarik Semua hewan yang bermutasi itu Untuk menuju ke gedungnya Dengan menggunakan gelombang radio Berfrekuensi rendah Dan para militer pasti akan menunggu Monster itu datang Untuk membunuh mereka Sehingga jika semua monster itu terbunuh Claire dapat kesempatan Untuk mengumpulkan DNA-nya Dan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi Di suatu saat nanti Saat wanita itu menyalakan gelombang radio tersebut Monster serigala yang sudah mengamuk Di perdesaan itu pun segera berhenti Dan langsung mulai berlari Menuju ke gelombang tersebut Hal yang sama juga dilakukan oleh Lezi Yaitu sang buaya Yang pastinya juga sudah bermutasi Menjadi makhluk yang begitu Sangat mengerikan Sedangkan di pesawat George seharusnya dibius Tetapi gelombang radio itu Membuatnya bangun Dan seketika itu juga George mengamuk Dia menghancurkan sangkar Dan mulai menghancurkan Segala sesuatu yang mengelilinginya Para penjaga mulai menembaki George Dengan brutal Meskipun tanpa hasil apapun Dan Russell benar-benar dalam bahaya Davis disana mencoba untuk berbicara dengannya Tetapi pada saat itu juga Terjadi kecongoan yang sangat maksimal Ternyata muncul tentara lain Yang menembak gorilla itu dari belakang Membuat George kembali mengamuk lagi Sehingga sebuah peluru akhirnya Mengenaik sekotak bahan peledak Semua sangat kacau Sementara George jatuh ke dinding Tertimpa oleh gerobak Sehingga Davis harus bergegas Untuk memasang parasut pada dirinya sendiri Kepada Katie dan juga kepada Russell Dan mereka akhirnya berhasil melompat Dari pesawat itu Tepat sebelum George berhasil Menggapai mereka Namun ketika mereka mendarat Dan memeriksa lokasi kecelakaan itu Mereka tidak menemukan mayatnya George Menandakan bahwa gorilla itu masih hidup Dan sedang menuju ke arah kota Di Energin Claire begitu sangat marah Memantau dari kamera setelitnya Melihat Katie selamat Dari kecelakaan pesawat tersebut Lalu tiba-tiba Telah datang juga gerombolan FBI Untuk mengambil semua penelitian Dan catatan perusahaan Energin Namun Claire Sungguh lihai dalam menyembunyikan alibinya Dia mencoba membersihkan namanya sendiri Claire memberitahu kepada sang agent Bahwa Katie lah yang berada Di balik semua kekecohan Yang disebabkan oleh binatang buas tersebut Dia menarik lagi dari kasus Katie Di masa lampau Yang pernah mau mencuri Berbagai penelitian di perusahaannya Kembali ke Davis berada Dia masih kecewa dengan Katie Yang sudah membohonginya Davis bercerita ketika dia pertama kali Menemukan George Ketika ia dalam misi menangkap Para pemburu liar George hanyalah seorang bayi gorilla Yang bersembunyi di bawah mobil Sambil melihat orang-orang Membantai ibunya Begitu pula dengan Katie Yang mendapatkan kesempatan Untuk bercerita Dia menjelaskan jauh sebelum dia bersama Dengan perusahaan Energin Dia sudah tahu tentang teknologi Krypt Dia ingin menyembuhkan penyakit mematikan Untuk saudaranya Yang memiliki penyakit parah Namun ketika dia bergabung dengan Clear Di perusahaan Energin Clear ingin mempersenjatai Muntagen Dan menciptakan senjata DNA Itulah sebabnya dia mencoba Untuk menghancurkan penelitian tersebut Yang justru Malah membuatnya dikirim ke penjara Bahkan dia tidak bisa melihat Saudaranya meninggal Nampak mereka saling menyadari Bahwa mereka memiliki Niatanya sama-sama baiknya Sehingga Mereka memutuskan Untuk bekerjasama Untuk menghadapi Malapetaka yang telah terjadi Ditambah Russell juga bertirmerkasi Kepada duo tersebut Karena mereka telah Menyelamatkan nyawanya Jadi dia menghubungi Anak buahnya Untuk dijemput saat itu juga Dan kelompok tersebut Kemudian menuju Kepangkalan Angkatan Udara Dimana Kolonel Black Menunjukkan kepada mereka Rekaman George dan juga Serigala itu Yang berlari ke kota Beriringan bersama-sama Yang dimana hal itu Sangat aneh di mata Davis Dia menunjukkan Bahwa Gorilla dan Serigala Tidak mungkin melakukan Perjalanan serasi Di dalam garis lurus Untuk menuju Ketujuan yang sama Kathy juga mengatakan Mereka semacam Telah dipanggil oleh sesuatu Dan mengatakan Bahwa founder perusahaan Energin Yaitu Claire Dan juga Brad Selain mereka dalang Di balik kekacauan itu semua Mereka juga mempunyai Obat penawar Dari Muntagen tersebut Russell juga Membelai perkataan mereka Tetapi Kolonel Black Tidak percaya Sama sekali Dan tidak ingin Orang luar seperti mereka Terlibat dalam operasinya Sehingga Sang kolonel Menyuruh anak buahnya Untuk membawa Davis Dan juga Kathy Keluar Menuju ke ruangan Introgasi Namun ketika sampai di luar Davis mencoba Untuk bernegoisasi Dengan para prajurit itu Untuk membiarkan mereka pergi Tetapi Tidak berhasil Sehingga Davis Terpaksa Harus melumpukan Kedua tentara tersebut Kemudian setelah itu Mereka mencoba Untuk mencuri Helikopter Yang menganggur Di game sana Dan ketika Russell melihat mereka Justru Russell malah Memberi mereka kunci Dan sebuah telepon Agar bisa saling Tetap berkomunikasi Dan tujuan mereka Adalah ke kantor Energin Untuk mencuri Obat penawar Yang Claire miliki Sementara itu Di tim militer Mencoba untuk Menghentikan Binatang buas tersebut Tetapi Senjata mereka Termasuk ledakan besar Tidak berguna Dan seluruh pasukan Pun musnah Seketiga Hal itu Membuat kolonel Memutuskan Untuk mengevakuasi Kota secara penuh Sebelum monster-monster Itu sampai di sana Russell yang mendengar Hal tersebut Langsung mengirim Informasi itu Kepada Davis Sehingga ia Meyakini para militer Tidak akan bisa Mengevakuasi semua orang Dengan tepat waktu Dan ketika George Dan Serigala itu Tiba di kota Kehancuran pun Segera dimulai Mereka merobohkan Bangunan Menghancur kekendaraan Dan bahkan Melumpuhkan helikopter Manapun yang Mendekati mereka Militer pun Militer pun melawan mereka Dengan pasukan Tank dan Bersenjatanya Sangat lengkap Tapi Satupun peluru mereka Tidak bisa Menembus kulit Para monster tersebut Kedua binatang Buas itu Terus Menyibukan diri Untuk menghancurkan Semua yang Menghalangi Jalan mereka Lalu Malah petaka Sesungguhnya Telah muncul Yaitu Lizzie Sang buaya Raksaksa Tiba melalui Sungai Bergabung dengan George dan juga Serigala itu Untuk menyebabkan Lebih banyak kerusakan Dan menggunakan Mulutnya yang besar itu Untuk menghancurkan Tank dan juga Pesawat jet Yang menghalanginya Putus asa dalam mencari solusi Kolonel pun Memerintahkan Anak buahnya Untuk menyiapkan Sebuah bom Untuk menyerang Monster-monster tersebut Dan berniat Untuk melenyapkan Separuh kota Russell yang disana Lagi-lagi mencoba Untuk bernegoisasi Dengan sang kolonel Dia menjelaskan Bahwa Davis dan juga Cathy Sedang dalam perjalanan Untuk mengambil Penawarnya Yang ada di gedung Energin Tetapi kolonel Tidak mempercayai mereka Ditambah lagi Setelah mereka Mencuri helikopter Paramiliter Dan dengan tegas Kolonel langsung Mengusir Russell saat itu juga Namun tidak masalah Karena saat itu Russell mendapatkan Hasil bukti Yang ditemukan Di perusahaan Energin Dan langsung meminta Kendaraan Agar ia bisa Melakukan penangkapan Kedua Bianchero itu Siapa lagi Kalau bukan Claire Dan juga Brad Ditambah lagi Davis dan Cathy Akhirnya berhasil Untuk mencapai Gedung Energin Dan langsung saja Mereka mencuri Tiga botol penawar Yang berhasil Mereka temukan Namun sayang Claire yang mau Melayarkan diri Malah melihat mereka Di kamera keamanan ruangan Sehingga langsung saja Dia datang untuk Menghentikan Davis dan juga Cathy Claire juga menjelaskan Bahwa penawarnya Hanya bisa Menghentikan Sifat agresif mereka Tanpa bisa Merubah dan Mengembalikan Keukuran mereka Menjadi semula Kemudian Dia mengambil botol itu Dari Cathy Dan langsung Menembak Davis Langsung saja Davis tersungkur Saat itu juga Setelah itu Claire menjadikan Cathy sebagai Sandra Dan membawanya Ke atap gedung Bersamanya Tetapi Sebelum mereka Dapat melayarkan diri Dengan helikopter Tiba-tiba George sudah naik Di atas gedung Bersamaan dengan Kedua monster lainnya Ekor helikopter itu pun Patah Dan Cathy Benar-benar Dalam bahaya Dan Ya Ternyata Davis masih hidup Tembakan yang dilakukan oleh Claire Tadi tidak mengenai Organ vitalnya Namun kabar baiknya Cathy telah berhasil Menyimpan salah satu Botol obat penawar Sehingga Setidaknya mereka Masih bisa Untuk menyelamatkan George Namun Claire masih Belum menyerah Dan mencoba Untuk menghadapi Mereka kembali Namun Cathy memiliki ide Yang menggunakan Kesempatan itu Untuk memasukkan penawarnya Kedalam tasnya Claire Sebelum meninjunya Dengan begitu Davis memancing George untuk Memberinya sebuah umpan Untuk meraih cemilannya Dengan begitu Obat penawar sukses Dikonsumsi oleh George Sementara itu Brad mencoba Melarikan diri Melalui tangga Dia juga membawa Komputer yang berisi Semua rahasia perusahaan Dan juga tikus Kesayangan Claire Brad berniat Untuk kabur Dan bisa berbindisi lagi Setelah kekecohan ini Namun sayang Dia bertemu dengan Russell Di lantai dasar Dan agent tersebut Mengambil barang-barang Darinya Dengan imbalan Membiarkannya pergi Brad pun setuju Dan sangat senang Namun sayang Brad tidak seberuntung Yang kita kira Kembali keluar sana Sang buaya Lizzie Dan monster Serigala itu Bergabung Untuk menghancurkan Gedung dan antena itu Sementara itu George mulai tenang Berkat penawarannya Mulai beraksi Davis dan Katie Berarti di sana Tidak bisa layak-layak Mereka pun segera Masuk ke dalam Helikopter yang rusak itu Tepat sebelum Bangunan itu Runtuh Di balik puing-puing Mereka berdua Akhirnya berhasil Bertahan hidup Kemudian Davis memperhatikan Ternyata masih banyak Warga sipil di sekitar Yang belum terevakuasi Dan juga beruntungnya Bahwa George Akhirnya kembali normal Seperti George Yang selama ini Davis kenal Di lain sisi Lizzie dan juga Serigala itu Malah berkelahi Satu sama lain Sehingga Davis menyuruh Katie segera Untuk pergi Mencari Russell Sementara itu Dia akan Mempersenjati dirinya Dan siap bergabung Dalam pertempuran Dengan George Melawan binatang-binatang Buas tersebut Dan tidak bisa Dipungkiri Teman-teman Bahwa monster Sesungguhnya Adalah Lizzie Sang buaya Sekarang Waktunya George Untuk melawan Lizzie Tetapi nampaknya George sedang Berjuang Untuk menang Jadi Davis Mencoba Untuk membentuk George Sayangnya Lizzie telah Tumbuh menjadi Sangat kuat Dan granat Tidak menimbulkan Efek apapun Lizzie pulih Dengan cepat Dan melempar George Ke sebuah bangunan Menyebabkan sebatang baja Menebus dada Gorila jagoan kita Kemudian Lizzie Mencoba mendekat Untuk menghabisinya Tetapi Davis Tidak akan Membiarkan itu terjadi Dan menggunakan Senjata sebanyak Yang dia bisa Ambil dari Helikopter tersebut Untuk mengalihkan Perhatian buaya itu Serangan itu Membuat Lizzie Dan menerima Dan menerima Dan menerima bahwa George berada Di pihak yang baik Sayangnya George meskipun Menang Ia terluka Sangat parah Dan pada akhirnya Cukup menyakitkan Mendapati gorila jagoan kita Tewas Di detik itu juga Davis disana Begitu hancur Ia harus meluangkan Waktunya sejenak Untuk berduka Atas sahabatnya itu Tapi Ya Gorila itu Memberikan jari tengahnya Kepada Davis Guruan yang sering Sekali mereka Berdua lakukan Jelas Tadi Davis Kena prank Dari sahabat Besarnya itu Kesedihan musnah Seketika itu juga Dan mereka Kembali bisa Berbagi kepalan tangan Sekarang Misi Davis Selanjutnya adalah Menemukan rumah baru Bagi teman besarnya itu Dan film pun Tamat Baiklah teman-teman Ending yang sangat epik Jangan lupa subscribe channel Yang masih penuh Dengan kekurangan ini Terima kasih untuk semuanya Dan saya pamit Tunggu diri Dan sampai bertemu kembali Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton